Intro Menjelang kontra Arema FC, kabar bahagia datang dari salah seorang penggawa Maung Bandung yakni Rejal Dihehanusa yang tengah merayakan hari ulang tahunnya ke-28 hari ini. Kabar bahagia tersebut disampaikan Persib melalui unggahan di akun Instagram resminya. Selain mengunggah foto dari back kiri yang akrab di Sapa Bulai tersebut, dalam kolom keterangan unggahannya, Persib juga mengajak warganit untuk menyampaikan doa dan harapannya bagi sang pemain. Rejal Dihehanusa tercatat bergabung dengan Persib pada 23 Januari 2023, setelah sebelumnya selama lebih dari 8 musim memperkuati macan kemayoran Persija Jakarta. Bersama Persib Bandung, Bule telah mencatatkan 19 penampilan dan 2 asis sejauh ini, dan 7 penampilan diantaranya dicatatkan di musim ini. Meski kerap diturunkan dari bangku cadangan, akan tetapi perlahan namun pasti, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Persib Bandung untuk memulai laga sejak menit pertama. Di antaranya, terjadi saat Persib berhasil menahan imbang Borne FC Samarinda dengan skor 1-1, serta menaklukkan PSS Lehmann dengan skor 4-1. Di saat kepercayaan mulai didapatkan dan grafik penampilan mulai membaik, Rejal Dihehani pun tidak luput dari rumor yang beredar seiring dibukanya jendela transfer paruh musim. Di mana pemain kelahiran Jakarta 7 November 1995 dikabarkan diminati oleh Bayang Kera Epsi dengan status pemain pinjaman. Meski belum ada pernyataan resmi dari sang pemain terkait masa depannya bersama tim Maung Bandung, namun rumor tersebut dibantah oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang akan melepaskan pemainnya dengan mudah. Terlebih, menurutnya Rejali mulai menunjukkan etos kerja yang baik, dengan berjuang sangat keras untuk meraih tempat utama di tim Persib Bandung. Di samping etos kerja yang ditunjukkan sang pemain, Bojan Hodak mengaku, ia masih membutuhkan beberapa pemain tersebut untuk bisa menjalankan skema permainannya. Terlebih, pemain seperti Rejali tidak hanya dibutuhkan saat bertahan, namun juga saat timnya melakukan transisi menyerang. Di sisi lain, Rejali Hehanusa pun masih memiliki kontrak kerja sama berdurasi 2 tahun dengan Persib atau hingga tahun 2025. Seperti yang diketahui, Arema FC akan bertemu Persib Bandung di pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 pada Rabu 8 November 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Fernando Palente merasa benar-benar menjadi pelatih saat Arema menghadapi tim-tim kuat seperti Persib Bandung. Menurut pelatih asal Portugal itu, kekuatan Persib setara dengan Borne FC yang mengalahkan Arema 1-0. Kedua tim bahkan disebutnya sebagai calon perebut gelar juara musim ini. Sebuah kehormatan baginya bisa berkesempatan memimpin Arema FC menghadapi tim-tim kuat yang tengah merajai kelas main sementara. Pelatih melawan Persib ini dijadikan tantangan sekaligus ujian bagi karir melatihnya. Fernando Palente menambahkan, pelatih melawan Persib Bandung ini akan benar-benar dimanfaatkannya. Pelatih berusia 64 tahun itu menjadikan sebagai ajang untuk mencari tahu sejauh mana level Arema berada. Saya merasa benar-benar menjadi pelatih yang sesungguhnya ketika tim saya melawan tim-tim yang ada di atas kita. Jika kita ingin meningkatkan kemampuan tim, kita harus melawan tim yang lebih bagus dari kita, agar kita tahu di mana level kita. Karena saya butuh lebih berkembang sebagai pelatih, sebagai seorang profesional butuh pertandingan seperti ini, melawan tim yang lebih di atas kita, itu yang saya rasakan. Saya harap pemain juga berpikir demikian, kata Fernando Palente. Animo supporter untuk menyaksikan pertandingan Persib versus Arema FC di Staden Glora, Bandung, Lautan Api sangat besar. Ini merupakan pertandingan kandang pertama Persib di putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Persib menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas besarnya antusiasme dan dukungan besar untuk Persib tersebut. Terkait rencana supporter mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sebagai klub sepak bola profesional yang bernaung di bawah persatuan sepak bola seluruh Indonesia, Persib selalu berkomitmen mengikuti arahan federasinya. Berdasarkan official statement yang dirilis di laman resminya pada Senin 6 November 2023, PSSI memperbolehkan supporter mengibarkan bendera Palestina di tribun penonton sebagai bentuk simpati atas perjuangan rakyat negara tersebut. Mengacu kepada official statement PSSI tersebut, Persib pun tidak akan melarang jika ada supporter yang ingin mengibarkan bendera Palestina pada pertandingan kandang melawan RMA FC. Meskipun demikian, Persib tetap menghimbau kepada seluruh supporter untuk tetap menghormati dan mentaati aturan serta regulasi pertandingan yang sebelumnya telah ditetapkan, baik oleh panitia penyelenggara, regulasi kompetisi Liga 1, kode disiplin PSSI, dan FIFA. Salah satu hal yang tetap dianggap pelanggaran adalah pitch in passion atau tindakan supporter yang masuk ke dalam lapangan pertandingan, sebab hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar keamanan dan keselamatan dalam pertandingan. Selain itu, supporter pun tetap tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang seperti flare, sepanduk, bendera atau material yang mengandung unsur rasisme, kebencian dan syara, senjata tajam, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, dan lainnya. Back Persi Bandung, Desuke 1 berkomentar tentang cara Bojan Hodak membawa skuad Maung Bandung hingga berada di posisi runner-up kelas main sementara Liga 1. Persi bersama Bojan Hodak menjelma menjadi tim yang sangat menakutkan dengan catatan luar biasa dalam 11 pertandingan beruntun belum terkalahkan. Menurutnya, semenjak kedatangan di awal musim menggantikan Luis Mila, Bojan Hodak sudah membawa dampak positif. Sejauh ini kami sudah melakukannya dengan bagus di Liga, konsisten, dan hanya perlu menginjak bumi, kami harus tetap rendah hati. Kami menatap laga demi laga, dan jika bisa melakukan itu, kami akan tetap berada di posisi yang bagus di kompetisi, kata Desuke Sato. Menurutnya, Bojan juga menciptakan persaingan internal yang baik di tim Persib. Ini tentu semakin memotivasi Sato untuk lebih tampil maksimal. Saya sangat senang kembali ke tim, berlatih lagi bersama tim, tidak ada masalah dan saya merasa luar biasa. Saya tidak sabar untuk membantu lagi tim di dalam lapangan, kata Desuke Sato. Pemain kelahiran Filipina ini juga memastikan kesiapannya tampil di laga kandang Persib Bandung versus RMFC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-19 Liga 1. Dan berikut, prediksi line-up full sekuat Persib Bandung versus Arema FC. Bojan Hodak diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Teja Pakualam. Sementara di posisi back ada Nick Wipers, Alberto Rodiges, Desuke Sato, dan Putu Gede. Untuk lini tengah ada Beckham Putra Nubraha, Mark Antony Klok, dan Levi Madinda. Sementara untuk lini depan ada Ciro Alves, Hedo Pebriansah, dan Davida Silva. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!